Houthi Yaman membuat versi termutakhir dari rudal hipersonik Palestina II. Hal itu disampaikan pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi pada Kamis 26 September 2024. Ia menyebut Houthi mulai menggunakan rudal Palestina II dalam tahap baru operasi militer mereka. Dikutip dari Tribun News, rudal Palestina II merupakan pencapaian yang signifikan. Rudal Palestina II pertama kali dipamerkan Houthi pada 16 September 2024 lalu, sehari selesai serangan rudal menembus Israel hingga jauh ke dalam. Rudal tersebut diklaim memiliki teknologi yang canggih untuk menghadapi sistem pertahanan udara Israel. Palestina II diklaim sebagai rudal hipersonik yang memiliki jangkauan jelajah hingga 2.150 km. Rudal tersebut juga bisa mencapai kecepatan Mach 16 atau 16 kali kecepatan suara. Houthi mengklaim rudal itu dibekali dengan teknologi siluman dan bisa bermanuver. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.